Ini tentunya kita bisa maklumi bahwa ini adalah kebijakan kemalanya mereka. Kelihatannya Malaysia melakukan diskriminasi atau selektif hanya pada warga-warna negara tertentu. Kebijakan pemerintah itu bukan dasarnya adalah pembalasan gitu ya, tetapi harus melihat faktanya itu seperti apa kalau misalnya orang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Berarti sekali lagi ini tanda kutip tamparan ya, apa yang disampaikan kebijakan Malaysia ini harusnya juga menjadi, kita melihat satu momentum ya. Halo, apa kabar? Selamat pagi Sobat Medkom. Kembali kita bertemu dalam diskusi akhir pekan, cross-check. Yang pekan ini kita akan membahas topik, salah satu topik paling hangat dalam sepanjang pekan ini yaitu Besok mulai Senin 7 September 2020, Malaysia resmi melarang warga negara Indonesia yang memiliki visa jangka panjang untuk masuk ke Malaysia. Hal ini disebabkan karena Indonesia dinilai sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang terburuk dalam merespon penyakit COVID-19 sejauh ini. Tidak hanya Indonesia memang, Malaysia melarang juga warga negara Filipina dan juga warga negara India yang memang juga dalam kondisi yang sama, terutama India yang menempati peringkat ketiga terburuk di dunia bahkan untuk penanganan corona. Nah, langsung saja kita cross-check tentang hal ini. Kepada sejumlah narasumber cross-check pagi ini ada Pak Panutan Sakti Sulendra Kusuma yang merupakan deputi tiga kantor staf Presiden RI. Selamat pagi Pak Panutan. Selamat pagi Mas Indra. Iya, kemudian kita juga ada Prof Amin Subandrio, Kepala LBM Eikman. Selamat pagi Pak Amin. Selamat pagi semuanya. Dari sisi hubungan internasional, kita akan berbincang juga nanti menggali perspektifnya dari Prof Hikmah Anto Juwana. Selamat pagi Prof Hikmah. Selamat pagi Mas Indra, sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat. Pak Pandu Riono, epidemiolog. Selamat pagi Pak Pandu. Selamat pagi, salam sehat semua. Semoga kita semua sehat selalu. Baik, tapi kita akan membahas kali ini terkait dengan keputusan atau kebijakan Malaysia ya, yang melarang WNI dan yang memiliki visa jangka panjang untuk masuk ke negara tersebut karena alasan COVID-19 di Indonesia yang dianggap terburuk responnya begitu. Mungkin kita minta tanggapan dari Pak Panutan dari istana terlebih dahulu. Seperti apa, Pak, respon dari Presiden atau dari mungkin Menteri Luar Negeri terkait dengan kebijakan ini, Pak Panutan? Ya, Mas Indra, saya kira kita perlu memahami langkah yang diambil Malaysia tersebut. Bahwa langkah yang diambil tersebut adalah untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini adalah karena akibat pandemi COVID-19 ini. Artinya yang terdampak adalah kalau saya lihat adalah pergerakan orangnya. Dalam hal ini tentu dalam kondisi normal ini akan sangat terdampak. Nah, namun saat ini pekerja migran Indonesia ini banyak di luar negeri, termasuk di Malaysia kan sudah pulang juga beberapa gelombang ke negara kita. Nah, ini tentunya kita bisa maklumi bahwa ini adalah kebijakan internalnya mereka. Namun kalau kita lihat misalnya dari sisi ekonomi, aktivitas perdagangan internasional, ekspor, impor itu masih tetap berjalan, Mas Indra. Contohnya misalnya bulan Juli Malaysia masih masuk, enam besar tujuan ekspor kita. Pun demikian dari sisi impor, Malaysia merupakan sumber impor kita ketujuh terbesar pada bulan Juli lalu. Yang jelas dengan adanya kebijakan dari beberapa negara tetangga kita, dan itu hak untuk melindungi ketahanan nasionalnya mereka, Indonesia harus fokus untuk menyelesaikan penanganan pandemi COVID-19 ini di dalam negeri. Jadi maksudnya ini tidak terlalu berpengaruh gitu Pak ya, dengan pembatasan yang dilakukan Malaysia sekarang ini? Menjawabnya adalah bahwa ini situasi yang dialami oleh semua negara dan masing-masing negara tentunya punya hak untuk melindungi kepentingan nasional. Seperti itu. Ya sebelum kita masuk ke beberapa negara yang lain seperti apa bentuknya, begitu ya, yang sudah dilakukan terhadap Indonesia, kita sebenarnya kita fokus dulu ke Malaysia Pak. Saya juga penasaran sebenarnya dengan beberapa negara lain tadi. Tadi itu artinya dengan pembatasan itu tidak terlalu berpengaruh bagi Indonesia, karena sekarang ini secara ekonomi pergerakan impor-ekspornya juga masih berlangsung. Begitu artinya begitu ya Pak Pandutannya? Data yang kita peroleh, bulan Juli Malaysia masih masuk enam besar tujuan impor kita. Dari sisi impor juga seperti itu, Malaysia merupakan sumber impor kita ketujuh terbesar. Jadi ya memang masih signifikan sih kalau lihat dari peringkat. Oh masuk tujuan ekspor tapi juga menjadi sumber impor kita begitu ya? Oke, baik. Kalau Pak Hikmah yang tujuan sendiri melihat seperti apa langga Malaysia ini Pak Prof Hikmah? Ya sebenarnya seperti yang Pak Pandut sampaikan ya, bahwa ini merupakan kedaulatan suatu negara. Jadi pada waktu awal-awal terjadinya COVID ini atau merebaknya COVID ini, kita ingat pemerintah Indonesia pun juga sempat melarang warga dari Wuhan, dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Artinya apa? Kita tentu punya kepentingan nasional kita, kita punya publik yang kita harus jaga, masyarakat kita, dan lain-lain. Nah, dalam konteks seperti itu, maka hak dari setiap negara untuk mengatakan seperti itu. Nah, tentu bukan berarti lalu kita pasrah, ya. Tentu kita pada saat sekarang ini, kalau ini memang kedaulatan dari Malaysia, kita mencoba untuk mengetahui apa dasar dari Malaysia melakukan larangan bagi warga negara Indonesia untuk masuk. Apakah larangan ini untuk yang jangka panjang, atau yang juga termasuk yang jangka pendek. Karena kalau misalnya jangka panjang, yang dikhawatirkan adalah mereka-mereka akan mungkin gitu ya, para pencari kerja dan lain sebagainya dari Indonesia masuk ke Malaysia, dan dikhawatirkan dari sisi kemampuan rumah sakit di Malaysia untuk menangani mereka-mereka yang menjadi penderita itu tidak mampu. Artinya tidak untuk warga negaranya sendiri tidak mampu, apalagi kalau ditambah dengan para tanda kutip pekerja yang dari luar Malaysia masuk ke Indonesia, dan mungkin mereka menganggap bahwa di Indonesia ini tanda kutip ya, kemungkinan untuk menularnya lebih tinggi daripada negara lain. Tetapi kalau tidak untuk jangka panjang, misalnya mereka datang dalam rangka pekerjaan bisnis yang beberapa hari saja, mungkin Malaysia akan memberi, memperbolehkan. Nah kalau misalnya seperti ini, ini ya kita bisa paham. Artinya mungkin kos untuk merawat orang yang sakit, itu kan cukup besar begitu ya, dan mereka mungkin tidak mau terbebani. Nah ini yang kita harus cari tahu, sampai kita tahu formulanya seperti apa, lalu kemudian ya tentu, ini jangan kemudian buru-buru kita anggap bahwa ini merupakan tindakan tidak sahabat dari Malaysia, jangan pula kita anggap bahwa mungkin solidaritas di antara negara-negara Asia ini jadi berkurang. Tapi sekali lagi kita harus cari tahu dulu kenapa dan kemudian solusinya seperti apa. Saya rasa itu, Mas Inu. Ya, kalau informasi sementara ini yang dikumpulkan sih melarang terhadap warga negara Indonesia, Filipina, dan juga India yang memiliki visa jangka panjang di Malaysia. Atau ada yang program Malaysia My Second Home, kalau tidak salah itu yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Malaysia ya, kalau tidak salah. Tapi mungkin dari istana, informasi yang lebih detailnya seperti apa Pak Panutan? Yang dilarang, apakah juga mereka yang visa jangka pendek atau hanya jangka panjang saja? Ya, kelihatannya bahwa memang itu ditujukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya mereka. karena mereka mungkin menganggap bahwa pandemi COVID-19 ini di negara kita masih agak serius gitu. Nah, tentunya keputusan-keputusan yang diambil Malaysia juga karena memang mereka juga kontribusi dari pekerja migran kita kan cukup besar juga. Ya, betul. Berangkali saya pikir bahwa keputusan yang diambil juga itu akan sangat dinamis gitu. Akan sangat memperhitungkan berbagai faktor misalnya kalau misalnya dianggap sudah bisa dikendalikan pandemi COVID-19nya mungkin itu akan dibuka menjadi lebih longgar tapi kalau tidak misalnya akan diperketat lagi. Jadi, istilah gas dan rem mungkin ini juga secara umum bisa diterapkan ke berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah-pemerintah negara lain gitu. Jadi, bukan hanya spesifik di kita saja. Karena nanti Pak Pandu yang ahlinya barangkali pengalaman ini adalah pengalaman baru gitu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi, saya sih melihatnya kita tidak perlu untuk apa ya, didorong ke arah ini kenapa Malaysia seperti ini dan sebagainya karena persoalan ini juga persoalan yang kita hadapi juga gitu di dalam. Jadi, kita juga sudah melarang-larang negara-negara lain gitu Pak ya, Pak Manutan ya? Dengan langkah yang hampir sama dengan Malaysia? Kita kan sempat, jangankan dalam hubungan internasional, kita juga sempat melarang pergerakan melalui penerbangan domestik kan waktu itu. Tapi kemudian dibuka lagi. Intinya adalah bukan persoalan domestik atau internasional, intinya adalah pada saat itu memang aktivitas orang harus dihentikan karena pandemi COVID-19 ini kan menyebar melalui aktivitas orang tersebut, pergerakan orang tersebut. Intinya menurut saya di sana. Oke. Nah, mungkin saya ingin tanggapan dari Pak Pandu juga Prof Amin nanti ya, tapi Pak Pandu terlebih dahulu mungkin Pak Pandu, pandangan Pak Pandu seperti apa melihat langkah Malaysia, terutama kalau dilihat dari alasan bahwa tingkat, apa namanya, penanganan COVID kita dianggap yang terburuk, salah satunya di Asia Tenggara begitu ya. Pak Pandu, apakah kita sebaiknya juga harus meniru Malaysia kalau memang tujuannya adalah ketahanan tadi ya, seperti yang singgung Pak Pandu Tan? Ya, jadi betul sekali bahwa mobility penduduk itu yang menyebabkan COVID-19 ini menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Di Indonesia juga demikian bahwa Indonesia terpengaruh karena adanya 5-6 pelabuhan internasional yang terhubung satu sama lain. Jadi di zaman globalisasi ini membuat penyakit ini menjadi sulit dikontrol karena penerbangan mobilitas penduduk luar biasa. Juga di dalam negeri juga demikian. Jadi kita kan mengenal konsep mau PSBB. Dalam PSBB itu sebenarnya adalah pembatasan untuk penduduk bergerakan, tapi tidak dipahami waktu itu. Sehingga ada orang harus budi dilarang dan sebagainya. Dan itu sesuai dengan International Health Regulations yang kita juga menandatangani, meratifikasinya. Dan juga kita sudah punya juga undang-undang yang sama, undang-undang karantina yang digelar atau disetujui tahun 2018. Sayangnya sampai sekarang itu PP-nya nggak ada. Peraturan pemerintahnya. Bayangkan undang-undang yang begitu sulit dibuat dan untuk mengatur itu, tapi tidak ada peraturan pemerintahnya. Artinya kurang serius pemerintah kita atau seperti apa Pak Pandu? Nggak, seringkali kita membuat regulasi, tapi tidak sempurna. Ya kan, kalau ada undang-undang, harusnya ada PP-nya. Dan kemudian ada aturan pelaksanaannya kan. Nah ini waktu awal pandemi kita juga, ternyata kita tidak punya regulasi yang cukup kuat. Dan di dalam undang-undang karantina itu, yang juga sama hampir semua negara punya, karena itu berangka dari acuan yang sama, International Health Regulation bagian Global Health Security, kita juga ikut terlibat. Dan itu antara lain adalah, Presiden bisa mendeklarasikan kedaruratan public health ya, public health emergency, dan bisa menutup semua pelabuhan udara untuk domestik atau untuk penerbangan luar dan untuk menghindari penularan. Karena kan itu tujuannya membatasi penularan. Jadi kalau ada larangan, itu sebenarnya kita harus maklum bahwa itu memang kita sudah sepakati, supaya itu. Tapi yang sekarang adalah, kelihatannya Malaysia melakukan diskriminasi atau selektif, hanya pada warga-warga negara tertentu. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Apakah cukup kuat gitu kan? Artinya kan brand image Indonesia di banyak negara itu, termasuk negara yang memang belum dikatakan aman. Karena itulah pada waktu awal pandemi, saya bilang kita harus serius, kata mengwujudkan negara ini aman. Kalau tidak, dampaknya itu bisa saja nanti, kalau kita masih belum menyelesaikan, penduduk Indonesia itu akan dilarang pergi, misalnya untuk ibadah umroh gitu kan. Arab Saudara sudah mengizinkan. Jumlah Indonesia akan mengalami kesulitan. Perseratannya jauh beda dengan warga negara lain. Juga masalah lain juga, orang tidak mau ke Indonesia atau dilarang. Jangan ke Indonesia, negeri itu belum aman, kecuali kalau Anda ingin mati di Indonesia gitu kan. Bisa seperti itu dasarnya daripada masalah pandemi ini. Karena memang diatur dalam undang-undang yang mereka lakukan, dan itu sesuai dengan international heterogelision. Nah ini menurut saya sih, fokuslah pada penanganan pandemi. Kalau tidak, dampaknya itu akan besar sekali, termasuk tadi orang tidak berani masuk ke Indonesia, dan orang Indonesia dilarang untuk masuk ke negara lain. Ya, tapi kebijakan gas rem ini kan sudah juga dijalankan oleh pemerintah. Menurut Pak Pandu seperti apa? Sekarang kan kebanyakan, oh, ya, keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Betul sekali, di dalam konsep kelihatannya bagus, Pak. Jadi, ya tapi, yang diinjak tuh gasnya terus. Lupa bahwa kita tuh punya rem. Sekarang kan dalam waktu beberapa minggu ini, terjadi peningkatan yang luar biasa. Kita sudah ingatkan sebenarnya, mobilitas penduduk itu pengaruhnya besar sekali. Dua kali weekend, itu pergerakan penduduk luar biasa. Apalagi pemerintah mendorong pariwisata. Dan ini sudah sekali kalau tidak diingatkan, supaya mematuhi protokol kesehatan. Ini yang problemnya adalah, pada waktu orang bersenang-senang, pada waktu orang berpariwisata, itu tidak melakukan protokol kesehatan. Misalnya memakai masker, menjaga jarak, dan menunjuk tangan. Sehingga otomatis akan terjadi peningkatan. Dan sekarang saja, Jadi itu terbukti ya? Terbukti. Karena pada waktu mudik lebaran, saya mempersasikan di KSP, bahwa inilah dampak dari pandemi. Kenapa mudik itu harus dilarang? Waktu itu pakai modeling. Kemudian setelah modeling, saya amati lagi. Terjadi betul. Jadi secara MPR sudah ada evidence. Pada waktu kemarin, long weekend, ini hati-hati, ini harus diingatkan. bukan berarti dilarang ya, diingatkan gitu, atau diimplementasi dengan benar, supaya kita bisa menekan penularan. Dengan demikian sebenarnya, antara keseimbangan, antara pemulihan ekonomi, dan ini bisa. Semalam saya menawarkan gini, kalau mau seimbang, kita zero-zero. Zero-nya apa? Zero pertumbuhan ekonomi, jangan mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga berusaha, zero penularan. Dengan demikian, kita akan seimbang, zero-zero. Itu yang betul-betul seimbang. Kalau enggak, kita akan masuk ke dalam negara yang dikatakan tidak aman, karena kita kan negara nomor tiga di bawah, yang dikatakan aman, dari seratus itu. Nah ini menurut saya, kita harus melakukan rebrand Indonesia, bahwa Indonesia itu aman, dengan betul-betul memfokuskan pengendalian pandemi. Oke, jadi kalau saya simpulkan sedikit, keterangan panjang dari Pak Pandu tadi, bahwa sebenarnya pembatasan orang masuk ke negara tertentu itu, dalam kondisi pandemi sekarang itu wajar-wajar saja. Tapi yang patut menjadi pertanyaan, kenapa Malaysia kali ini hanya membatasi dari Indonesia, Filipina, dan juga India. Itu yang harus menjadi pelajaran bagi Indonesia salah satunya. Prof. Amin, apakah memang, kira-kira, memang Indonesia itu seburuk itu kali ini dalam melakukan penanganan COVID-19 ini? Karena sekarang, ternyata, keseimbangan antara gas dan rem. gas ini adalah soal pemulihan ekonominya, rem adalah menekan angka tingginya pasien positif COVID-19. Ternyata, hanya bagus di konsep, tapi nyatanya tetap pada hanya pengejaran ekonomi saja. Gas saja yang diinjak ini. Terima kasih, Mas Indra. Mungkin kali ini saya tidak terlalu membahas mengenai gas dan rem ya, tapi melihat koeksistensi antara dua peristiwa yang mungkin berhubungan ya, mungkin nanti Pak Iqimahanto yang bisa menganalisis nih. Kita lihat dua, tiga minggu yang lalu Menteri Kesehatan Malaysia mengumumkan, ditemukannya mutasi virus yang D614G tadi. Kemudian mereka begitu paniknya, sehingga menganggap itu merupakan satu faktor yang memengaruhi penyebaran kasus. Artinya adanya D614G mutasi itu dikaitkan dengan kecepatan penyebaran dan juga dikaitkan dengan jumlah orang yang bisa tertular dari satu orang yang membawa virus. Nah, pada sesuatu yang sama di Filipina juga mengumumkan, ditemukan seperti itu. Satu kasus yang menjadi keprihatinan di Malaysia adalah satu orang India yang datang ke Malaysia yang dianggap sebagai super spreader yang menyebarkan ke 45 orang lah kira-kira. Nah, itu tadinya diduga kuat terkait dengan dengan mutasi D614G tadi. Ternyata dari 45 orang itu hanya sekitar 10 persen yang mengandung mutasi tadi. Yang lainnya tidak. Mungkin bisa dijelaskan mutasi ini seperti apa sih? Lebih berbahayakah atau lebih bagaimana sih? Sehingga menimbulkan kepanikan, Prof. Nanti kita akan mengurahkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi, saya berahkan dulu nih. Siap, Prof. Ya, sabar. Ya, ya. Masalah soalnya nih, Prof. Jadi, mutasi ini dikaitkan, jadi, statementnya Menteri Kesehatan Malaysia tuh, bahwa ini dikaitkan dengan penyebaran dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita cermati dari publikasi bahkan sejak awal, jadi, mutasi ini ditemukan di pertama di Cina, kemudian di Jerman ya, sama-sama bulan Januari 2020. Waktu itu kasusnya hanya 1-2 Januari-Februari juga hanya 2 kasus, tapi bulan Maret kasusnya tuh naik menjadi 1.300. Dan terus naik saat ini virus yang, dari virus yang sudah dilaporkan ya, itu yang mengandung mutasi D614G itu sudah 70 persen dari populasi virus coronavirus. jadi, kemudian, dan itu menyebar di seluruh dunia. Memang cepat penyebarannya, kalau kita lihat bulan Maret itu dalam waktu 2 minggu yang tadinya hanya terlokalisir di daerah Eropa dan sebagian Afrika, dalam 2 minggu itu sudah menyebar ke belahan dunia lainnya. Cepat sekali. di Indonesia dilaporkan untuk pertama kalinya oleh teman-teman dari UNER bulan Mei, tapi pasiennya itu pasien bulan April, jadi sebenarnya bulan April sudah ada di Indonesia ya, baru ketemu satu, tapi belakangan kita ketemu lagi dilaporkan oleh dari UGM Jogja, dari Bandung, dari Tangerang, dari Jakarta juga. Total saat ini ada 9, tapi mungkin akan tambah lagi dari Ekman, mungkin kita belum laporkan sih, ada sejumlah tertentu. Tapi sudah ditemukan ya? Sudah ditemukan. Nah, virus itu ketika ditemukan pertama kali di Jerman waktu itu terus langsung diselidiki kan, di laboratorium, sekali lagi di laboratorium nih. Mereka melihat bagaimana virus ini perangainya. Nah, salah satu fenomena yang ditemukan adalah virus itu bisa menginfeksi sel manusia dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding yang bukan mutan. Jadi, istilahnya adalah infektivitinya yang meningkat entah 10 kali ada yang 9-20 kali. tetapi itu kemudian diterjemahkan oleh banyak orang sebagai lebih cepat menular atau lebih banyak menularkan ke orang lain. Padahal secara klinis manusia ke manusia belum ada buktinya sama sekali. Oke. Dan juga dikaitkan dengan berat ringannya penyakit. Ternyata itu tidak terbukti. Dan dikaitkan dengan respon terhadap obat-obat. itu juga belum ada bukti ilmiahnya. Bahkan kemudian dihembuskan isu bahwa mutasi itu akan membuat vaksin yang sudah dikembangkan saat ini. Terutama vaksin merah putih. Ini mereka bilang ini tidak akan mempan. Tapi setelah kita cermati mutasi itu memang terjadi pada spike protein. jadi kalau kita lihat strukturnya virus corona ini kan ada spike-nya ada tonjolan-tonjolannya. Nah memang mutasi terjadi di situ tapi bukan di daerah yang menempel pada sel manusia yang kita sebut sebagai reseptor binding domain RBD. Jadi tidak sama sekali tidak mengganggu kinerja vaksin. Nah dua tiga hari yang lalu kami juga berdiskusi dengan Peter-Peter itu yang membangun GIS-AID. GIS-AID itu kita kenal semua tahu ya. Beliau menyatakan sebetulnya D614G itu tidak berarti apa-apa. Artinya tidak bukan tidak berarti tadi tidak perlu dirisaukan terlalu besar. nah saya mau jawab yang pertanyaan tadi D614G itu apa sih sebenarnya ya. Jadi D itu adalah simbol dari asam amino namanya asam aspartat dan G itu adalah bilisin. Jadi di posisi urutan ke 614G itu asam amino diganti dari D menjadi G. Dan itu memang bisa mengubah struktur dan fungsi dari virus. Nah dikaitkan dengan isu yang kita bicara saat ini Malaysia khawatir soal itu. Nah Malaysia kelihatannya mengkhawatirkan itu akan menambah problem mereka makanya kemudian Filipina kemudian India yang tadi ada kasus yang diculigai tadi kan ya. Nah Indonesia juga demikian walaupun sebetulnya waktu rencana penutupan ini dibuat kita belum terlalu banyak membahas itu di Indonesia. Tetapi ya mungkin seperti tadi kata Pak Pandu mereka berupaya membentengi dirinya dari kemungkinan dari luar imported case walaupun Indonesia juga menghadapi ancaman yang sama dan Malaysia juga menghadapi ancaman sama tidak hanya dari Indonesia tapi dari negara tetangga yang lain dari Malaysia dari Thailand dari tempat lain itu juga akan sama jadi karena karena virus ini kan tidak punya tidak pakai paspor jangka panjang jangka pendek tidak ada tidak 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 masuk dari mana pun bisa jadi memang seperti kata Pak Hikmanto kita harus cari tahu sebetulnya apa sih isu yang di belakang itu apakah memang dia takut ada mutasi itu ataukah ada isu-isu lain yang latar belakang itu harus diklarifikasi sehingga nanti kita mencari solusinya juga sesuai dengan alasan yang menjadi backgroundnya mereka nah untuk menjawab itu Pak Panutan kira-kira sudah ada langkahnya belum di pemerintah kita saat ini Pak Panutan mencari background isu tadi itu misalnya apa karena ini kan kalau menurut Pak Pandu juga harusnya Indonesia juga mulai melihat kalau pembatasan memang lazim kali ini dilakukan oleh negara-negara karena pandemi tetapi kalau Malaysia khusus melarang Indonesia salah satunya ya walaupun dua lainnya adalah Filipina dan India ini kan harus menjadi perhatian juga sebenarnya tidak sekedar menganggap ini apa namanya hal yang lazim saja begitu Pak Panutan ya saya mungkin karena saya bidang saya adalah perekonomi yang saya akan melihatnya dari sisi seperti ini Pak kontribusi ekonomi kita itu sebenarnya yang paling besar yang mana sih yang pertama adalah konsumsi makanya kenapa misalnya gas dan rem ini kan penting karena memang driver dari kegiatan ekonomi kita adalah di konsumsi itu cuma memang pemerintah sangat menyadari bahwa ini akan memberi dampak ke kesehatan memberi dampak kepada kesehatan resikonya tinggi oleh karena itu sekarang kan kampanyenya adalah katakanlah memakai masker gitu ya yang kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak itu didorong sekali nah driver yang kedua itu adalah investasi driver yang ketiga adalah belanja pemerintah ekspor-impor itu adalah nomor 4 memang jadi menurut saya kita harus letakkan dalam konteks seperti itu kemudian kemudian kegiatan dari ekspor-impor ini kan Malaysia itu di ranking 6 dan 7 gitu kan tiga-empatnya itu ada di negara lain jadi kita barangkali energi kita diarahkan ke sana Mas Indra jadi bagaimana kita basisnya adalah ekonomi kita adalah konsumsi nah karena basis ekonomi kita adalah konsumsi maka penanggulangan kesehatan dan bagaimana menyadarkan kita semua pentingnya masker menjaga jarak cuci tangan itu juga sangat penting jadi saya angle-nya ke sana kalau ada anggapan bahwa gas dan rem ini hanya bagus di konsep ternyata lebih berat di sisi gas artinya gas ini kan soal pemulihan ekonominya begitu ya kalau kemudian ada tawaran seperti yang disampaikan Pak Pandu zero-zero lah kalau begitu tidak usah mengejar soal ekonomi dulu tetapi juga menzirukan untuk soal kesehatan ini agar kasusnya juga turun supaya turun drastis kasus positif covid ini bagaimana itu Pak Pandutan kalau itu ya karena yang namanya ekonomi kan sebetulnya rangkaian dari sistem Mas Indra jadi kalau misalnya kita sederhanakan misalnya planning organizing executing and controlling pemerintah kan biasanya di planning gitu ya kebijakannya seperti apa dan sebagainya tetapi pada saat ini akan dieksekusi sampai ke bawah itu kan memerlukan proses gitu memerlukan proses memerlukan keterlibatan dari semua elemen jadi kelihatannya dari sisi kebijakannya sendiri memang menurut saya ini adalah sesuatu yang harus diambil kebijakan gas dan rem ini memang persoalannya kan selalu pada saat diimplementasi dan implementasi ini juga komponennya banyak sekali gitu bukan hanya komponen pemerintah tetapi juga dari sisi kita semua gitu dari sisi yang terdampaknya itu nah kemarin saya sebagai contoh meninjau ke lapangan ke berbagai kawasan berikat gitu ya bagaimana misalnya melihat penerapan protokol kesehatan ini di berbagai pabrik karena begitu misalnya pabrik ini ditutup ini salah satu contoh di salah satu pabrik tekstil itu ada 6.000 orang yang akan terdampak dan itu real kalau bagi kita yang pekerjanya sudah agak mapan katakanlah mungkin gak terlalu terdampak gitu tapi mereka yang menerima upah harian dan itu sangat terdampak yang namanya penghentian produksi gitu nah ini oleh karena itu kita di lapangan ini juga memang harus bekerja sama apa kebijakan gas dan rem ini harus supaya benar berjalan maksimal maksudnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja begitu maksudnya Pak Bangutan kita semua begitu ya setuju oke Pak Prof Hikma tadi kan Prof Hikma menanyakan memang harus dicari akar masalahnya saya mulai agak ketemu sedikit itu kalau di penjelasan Pak Amin salah satu mungkin salah satu backgroundnya adalah kekhawatiran Malaysia soal mutasi tadi ya D614G kalau tidak salah tadi itu sehingga kemudian banyak juga yang mengembuskan bahwa ini jauh lebih menular jauh lebih berbahaya bahkan sempat disembus-embuskan bahwa ini adalah tidak akan vaksin yang digarap sekarang ini tidak akan bekerja untuk mutasi tersebut nah tetapi juga menjadi pertanyaan ketika Malaysia sendiri juga menutup untuk Indonesia Filipina dan juga India padahal di Malaysia juga terjadi mutasi seperti itu apakah sebaiknya menurut Pak Hikma Prof Hikma kita juga ikut menutup untuk beberapa negara terkait dengan hal ini Prof Hikma oke sebelum kita menutup ya yang saya lihat di dalam berbagai pemberitaan terkait dengan masalah ini sebenarnya Malaysia itu sudah menutup sejak bulan Maret untuk mereka-mereka yang akan berkunjung ke Malaysia dari Indonesia dalam jangka waktu yang pendek itu sudah mereka tutup bulan Maret yang sekarang ini adalah mereka yang jangka panjang apakah mereka mahasiswa mereka yang bekerja di Malaysia bahkan mereka-mereka yang punya saudara-saudara di Malaysia nah jadi berarti menutup total untuk Indonesia ini artinya Prof Hikma ya ya betul jadi dugaan saya pertama adalah kalau misalnya yang untuk jangka pendek ini itu dalam rangka memastikan bahwa tidak akan terjadi mutasi gitu ya dari penyebaran itu di Malaysia dari Indonesia mungkin karena ada konsen terkait dengan masalah bagaimana penanganan ini di Indonesia tapi kalau yang jangka panjang itu menurut saya itu lebih motifnya adalah ingin memastikan bahwa yang akan di take care oleh negara Malaysia adalah warga negara Malaysia kalau mereka harus dirawat gitu ya tetapi tidak warga negara lain yang karena alasan seperti mahasiswa kan gak mungkin kalau misalnya mereka datang ke Malaysia lalu kena sakit gitu ya terus kemudian langsung dievakuasi ke Indonesia kan harus dirawat di Malaysia lalu kemudian juga mereka-mereka yang bekerja di Malaysia untuk jangka panjang itu juga seperti itu nah mungkin itu yang kekhawatiran bahwa itu akan mengerus anggaran yang seharusnya diangkatkan kepada warganya dugaan saya seperti itu apalagi kalau kita bicara Indonesia Filipina Malaysia India itu memang banyak pekerja-pekerja migran yang jangkannya itu panjang itu masuk ke Malaysia dan ini akan menjadi beban kita tahulah kalau misalnya di Malaysia itu ada kebon-kebon yang banyak sih warga negara kita yang bekerja di sana gitu ya demikian juga India kalau Filipina mungkin masuk ke rumah-rumah sakit dan lain sebagainya nah jadi itu yang saya lihat menjadi concern ya dari Malaysia tapi intinya adalah ini kedaulatan dari Malaysia untuk melakukan hal tersebut nah nanti kita tentu harus ada upaya-upaya untuk kalau misalnya kita bisa meyakinkan dari pemerintah Malaysia bahwa udah kalau misalnya yang jangka panjang mereka ada di Malaysia ya sudah kan gak mungkin lagi disuruh pulang tetapi kita memang setuju kalau misalnya mereka tidak bisa masuk lagi ke Malaysia tapi yang yang menjadi kerugian sebenarnya dari Malaysia karena mungkin saja di lingkungan di Malaysia itu kan membutuhkan ART dan lain sebagainya yang gak mungkin ke Malaysia gitu ya jadi itu juga terserah sama masyarakatnya kalau misalnya masyarakatnya mengindah ya harus dibuka ya harus dibuka lagi oleh pemerintah Malaysia nah tapi terkait dengan kita tentu kita juga bukan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan ya kalau misalnya dia melakukan itu terus kita juga melakukan hal yang sama nah menurut saya akan lebih bijak kalau pemerintah Indonesia melihat per negara bagaimana juga penanganan di negara tersebut bagaimana intensitas dari warganya masuk ke Indonesia dan bagaimana warganya ketika masuk di Indonesia apakah dia akan menjadi penyebar dan apakah dia kemudian harus dirawat gitu ya karena begini kalau misalnya dari negara-negara yang maju dan kemudian income-nya mereka lebih tinggi menurut saya harusnya tidak tidak masalah karena kalaupun mereka masuk rumah sakit itu harus atas biaya mereka sendiri cuman permasalahan bagi kita adalah kapasitas dari rumah sakit kita apakah mampu tidak untuk apa namanya menangani mereka ini nah tapi kalau misalnya dari kelas-kelas negara-negara yang mohon maaf miskin sekarang ini banyak loh yang dari timur tengah dia gara-gara mau masuk ke Australia tidak bisa hampir Indonesia dia masuk tapi kalau nanti kena terjangkit dan lain sebagainya kan itu pemerintah Indonesia masa anggaran yang seharusnya digunakan untuk warga kita harus digunakan untuk mereka maka saya sejak awal ya saya nggak setuju nih kalau UNHCR tuh ada di Indonesia karena tujuan mereka masuk ke Indonesia tuh datang ke UNHCR supaya mereka dapat status fungsi dan lain sebagainya bayangkan yang kemarin di Caliders itu banyak loh itu kalau misalnya mereka semua sakit itu kayak apa itu bebannya siapa pemerintah Republik Indonesia jadi ini kadang-kadang pemerintah mohon maaf gara-gara supaya dibilang bahwa kita menghormati HAM lalu kita mau berkorban kayak begini taruhnya jangan bukan begitu caranya ya sebenarnya bukan kayak begitu nah sekali lagi jadi kebijakan pemerintah itu bukan dasarnya adalah pembalasan gitu ya tetapi harus melihat faktanya itu seperti apa kalau misalnya orang dari luar negeri masuk ke Indonesia ini yang mungkin akan lebih bijak saya rasa betul ya itu maksudnya maksud saya dengan pertanyaan bahwa apakah sebaiknya kita meniru langkah seperti itu dalam konteks melindungi warga negaranya menurut Pak Pandu seperti apa perlukah langkah seperti yang diambil Malaysia ini karena toh mutasinya juga tidak hanya terjadi Indonesia ada juga di negara-negara lain termasuk Malaysia salah satunya begitu kalau alasan Malaysia menutup itu karena khawatir dengan soal mutasi walaupun Prof Amin tadi menjelaskan ini sejauh ini tidak ada apa pembuktian klinis bisa langsung apa namanya lebih berbahaya apakah sebaiknya Pak Pandu kita juga meniru kebijakan seperti yang dilakukan Malaysia mengutamakan perlindungan kesehatan bagi warga negaranya ya jadikan itu tergantung regulasinya yang melaporkan penduduk Indonesia yang ke luar negeri dan kemudian disana diketemukan positif ketika landing itu bukan hanya Malaysia tapi juga Korea Selatan gitu kan jadi Jepang itu melaporkan teman saya yang dari kantor perkesihatan pelabuhan itu biasanya mendapat informasi itu Mas Pandu gimana nih kok banyak orang Indonesia yang keluar kita dianggap mengekspor orang dengan COVID positif kan sudah dites tapi tesnya kan tes rapid test jadi tidak bisa mendeteksi orang positif dan sebagainya nah ini yang kita harus perhatikan bahwa negara itu akan setiap negara di dunia itu akan melindungi warganya lebih besar dibandingkan kerjasama solidaritas antar negara jadi kerjasama ASEAN kerjasama semua negara itu akan menjadi kadang-kadang dipertanyakan lagi karena juga nanti vaksin nanti ada national vaccine dan sebagainya kita tuh nanti kehilangan kehilangan sense of bagaimana mengatasi pandemi karena sangat egois masing-masing negara dan ini yang juga ditentang oleh WHO misalnya WHO ingin untuk vaksin itu setiap negara harus punya equal access nanti tetapi kan enggak yang terjadi kita melakukan nego-nego B2G gitu kan kita ingin cepat mendapatkan vaksin dan sebagainya supaya kita bisa melindungi Indonesia tentunya nah ini kan kelihatan bahwa kita sebenarnya sudah melakukan manufur-manufur kebijakan ya kan untuk melindungi kita tapi dengan vaksin gitu kan dan menurut saya sih kita perbaikilah undang-undang karantina yang PP-nya harus segera dibuat termasuk bagaimana menangani pengungsi kalau pengungsi itu sakit siapa membiayai itu karena tidak ada aturannya pemerintah juga enggak bisa melakukan apa-apa nah itulah ada ketidaksempurnaan dalam regulasi yang sudah disusun baik di Indonesia tetapi tidak lengkap hanya undang-undang saja itu juga berlaku untuk semua penyakit nah baru dibuat dalam waktu dua hari peraturan pemerintah PSBB bukan peraturan pemerintah apa itu tadi karantina karena karantina itu bagian daripada upaya kita bagaimana kita akan menangani masalah pandemi termasuk tadi isu-isu tadi isu-isu untuk membatasi penduduk pindah gitu kan dengan adanya konsep pembatasan sosial berskala besar atau berskala komunitas dan isu-isu karantina wilayah karantina pelabuhan karantina rumah sakit tetapi sayangnya bagaimana melakukan secara operasional siapa membiayai tidak ada nah juga kalau ada nanti menghukum orang yang melanggar tidak pakai masker itu gak ada yang mengaturnya gitu kan dan ini yang menurut saya kita jadi mas menghadapi pandemi ini juga agak sulit karena aturannya itu dibuat tambah sulam-tambah sulam tanpa pegangan yang kuat ini kan sudah 6 bulan waktu itu saya usul ayo kita perbaiki kita buat PP-nya karantina karena ini panjang ini pandeminya akan sampai 3 tahun lebih gitu dan ini yang kita ada kemungkinan prediksi sampai 3 tahun lebih ya mungkin mungkin lebih lebih panjang lagi malah saya pernah bilang pemerintahan Jokowi ini harus kabinetnya COVID-19 karena selama beliau akan berkuasa dalam periode kedua dia akan menghadapi pandemi dan dampaknya dari pandemi ini presiden yang akan datang juga masih menghadapi dampak dari pandemi ini kita gak bisa main-main kok dengan pandemi ini saya melakukan prediksi itu takut kadang-kadang takut sekali karena takut bener takut terjadi harapan saya adalah salah supaya supaya sebenarnya untuk menggugah kita kita harus serius nih karena negara harus berespon jangan lagi panitiaan headhawk gugus tugas satgas jangan kita harus meresponnya sebagai negara tujuan negara kan menurut Pak Hikman mungkin lebih hafal daripada saya adalah untuk melindungi segenap tumpah darah itu tujuan pertama loh dalam konstitusi kita jadi kita harus kesana fokusnya baru nanti kemudian mencerahkan kehidupan bangsa dan mencerdaskan sebagainya itu kan baru elemen berikutnya tapi elemen pertama adalah melindungi segenap tumpah darah itu juga saya kira di semua negara seperti itu makanya Malaysia akan melindungi negaranya setiap negara juga harus melindungi negaranya termasuk bagaimana kita menghadapi daerah-daerah di wilayah Indonesia menjadi tempat-tempat untuk orang mencari suaka negara lain tapi masuknya ke Indonesia karena ini kan bukan kejadian pertama dulu di Pulau Galang tapi sebagian begini Pak Pandung kan sebagian orang juga sekarang berharap vaksin itu sudah ada gitu ketika sudah ada vaksin maka akan relatif lebih lebih apa namanya orang lebih merasa aman walaupun misalnya virus itu juga masih ada pandemi masih ada belum ada vaksin belum ada baru kandidat dan saya tidak percaya dalam waktu dekat akan ada vaksin yang cukup efektif dan aman karena ini virus yang mudah berputasi dan pengalaman kita dalam mengembangkan vaksin ISI-V yang virusnya bersama RNA virus itu tidak mudah waktu kita mau dicoba fase 3 waktu itu saya membantu di Thailand itu efektivitasnya cuma 30-40% efektivitas proteksinya dan kemudian efek sampingnya juga luar biasa nah ini menurut saya vaksin kita yang sekarang adalah tadi melakukan upaya-upaya yang sebenarnya bisa kita lakukan yaitu surveillance dan perilaku penduduk supaya mau pakai masker menjaga jarak dan menjaga tangan vaksin ada vaksin pun nanti seandainya ada vaksin merah putih ya kan ke depan lah itu juga bukan solusi dalam waktu singkat karena harus divaksin berapa juta penduduk supaya mengatasi pandemi ini itu solusi jangan panjang jadi vaksin itu solusi jangan panjang jangan pendek kita harus lakukan ini jadi kita itu kalau mengenangani pandemi sebagai negara yang modern itu ada manajemennya bagaimana negara Indonesia yang sudah demikian hebatnya di abad 21 menangani pandeminya tidak pakai manajemen gak pakai plan of action gak pakai monitoring gak pakai target itu semua belum ada ya sekarang ini Pak Pandu ya gugus tugas dan lain sebagainya itu belum ada ad hoc ad hoc apa kekuatan dari gugus tugas apa gak ada nanti kalau membuat surat edaran protokol kesehatan dikembalikan lagi ke menkes jadi sesuai dengan secara hukum regulasi itu presiden dan pembantunya yang menangani jangan lagi panitia ini kan menurut saya seperti apapun makanannya minumnya teh botol apapun masalahnya bentuklah komite gak bisa mungkin dulu yang bisa tapi pandemi ini melibatkan semua elemen masyarakat semua regulasi kita harus tata ulang semua gitu karena ini panjang dan kita harus betul-betul bisa mengatasinya sebagai bangsa karena ini survival bangsa oke berarti sekali lagi ini tanda kutip tamparan ya yang apa yang disampaikan apa kebijakan Malaysia ini harusnya juga menjadi kita melihat suatu momentum ya suatu momentum ya peringatan kita melakukan melakukan respektif kita harus belajar karena kita kan sudah 6 bulan nih oke betul sekali sudah 6 bulan Prof Amin mungkin juga bisa sekalian evaluasi 6 bulan kita penanganan covid kita ini seperti apa di negeri ini tapi juga mungkin digambarkan juga apakah memang vaksin ini adalah solusi yang jaga panjang tidak bisa seolah misalnya akhir tahun atau awal tahun ini ada kemudian itu menjadi jawaban dari semua persoalan covid ini Prof Amin bagi masyarakat awam yang ingin mendengarkan ini kenapa orang kemudian banyak mengharapkan vaksin segera ada gitu ya itu kan karena di satu sisi kita lihat kejalannya si covid ini kan yang dulu kalau januari februari kita ngomong covid pasti bicara cuma tiga demam batuk sesek nafas demam batuk sesek nafas tapi sekarang kita lihat kejalannya sangat tidak spesifik bahkan banyak yang gejalannya sangat ringan ya cuma kehilangan daya serum saja atau bahkan yang OTG-nya semakin banyak ya jadi semakin tidak spesifik di sisi lain orang mulai termasuk tenaga kesehatan yang mulai ya walaupun tidak diakui desperate karena tidak ada obat spesifik untuk covid ini belum ditemukan kalau waktu 15 tahun yang lalu jamannya flu burung segera ketemu osertamivir itu dianggap efektif tapi saat ini kan memang banyak orang menggunakan obat-obat antivirus yang lainnya yang diharapkan bisa bisa mengatasi tapi itu semuanya belum belum merupakan obat yang spesifik nah di sisi lain kita sudah diminta untuk nah kita mulai bicara gas dan rem jadi mulai produktif tapi di sisi lain kita juga harus tetap aman nah dari ketiga situasi itu satu-satunya orang mengharapkan yaudah kita mau aktif tapi virusnya masih ada ya vaksin lah yang diharapkan padahal tadi saya sudah berdengan Pak Pandu sekalipun vaksin ini sudah ada itu tidak otomatis pandeminya berakhir ya karena selain proses vaksinasi butuh waktu lama virus ini juga akan tetap ada di lingkungan sampai lama ya kita belajar dari virus cacar virus cacar itu mungkin kalau yang lahirnya setelah 1980 udah gak dicacar lagi ya karena dunia itu dinyatakan bebas cacar tahun 1975 ya 1980 vaksinasi cacar udah dihubungi tapi vaksin pertama yang diberikan untuk cacar itu adalah tahun 1795 jadi butuh waktu 200 tahun untuk memusnahkan virus cacar nah tentu sekarang kita tidak menginginkan ini sampai 200 tahun sekarang kan kita punya teknologi yang lebih baik segala macam ya ini gambaran aja bahwa kalau kita ngomong pandemi tadi kan oh masa 3 tahun sih apa gak bisa lebih singkat kita sudah punya contoh banyak gitu bahkan yang tidak dianggap sebagai pandemi misalnya tuberkulosis demam berdarah HIV malaria itu sudah sudah bersama kita sudah bertahun-tahun gak terpecahkan juga masalahnya ya kan itu itu contoh juga tapi kembali ke isunya covid-19 ini sekali lagi vaksin ada kita kewajiban kita untuk 3M itu tetap tidak hilang untuk penyelenggara kebijakan dan juga teknis termasuk pemerintah dan lain-lain 3T-nya juga tidak boleh berhenti ya testing, tracing dan treatment itu tidak boleh berhenti situasi saat ini memang orang di negara lain banyak yang menganggap kita tidak berhasil karena angkanya naik terus ya tapi kita sih sudah antisipasi kalau kita bayangkan permintaan presiden misalnya untuk melakukan testing sampai dengan 100 ribu tes per hari dan kita bisa menerima 10% diantaranya positif ya tentunya kita akan juga bisa menerima angka pertambahannya itu setiap hari juga jadi bisa mencapai 10 ribu sekarang 3 ribu aja orang udah ribut padahal kalau kita naikin tesnya menjadi 100 ribu per hari bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi 7 ribu 8 ribu sampai 10 ribu jadi jadi ini bukan soal sebenarnya angka yang tinggi karena memang semakin besar tesnya begitu makin masih soal juga sih artinya itu juga salah satu yang berkontribusi tentu memang kasusnya meningkat di berapa di berapa lokasi di berapa daerah nah ini yang juga harus menjadi perhatian jadi kita sebutnya setiap hari itu lebih banyak terpaku kepada data nasional yang secara keseluruhan padahal problemnya itu ada di daerah-daerah secara spesifik itu yang mesti diatasi kan mungkin beberapa daerah udah udah lebih baik ya arnautnya mungkin udah mulai menurun tapi di berapa daerah ini juga masih problem nah terkait dengan vaksin ada PR kita yang besar oke salah yaitu kalau vaksinnya ada ini kan di Bapak Presiden menginginkan Januar awal tahun depan sudah bisa divaksinasi nah pertanyaannya siapa yang beri vaksinasi duluan apakah ya orang-orang tertentu apakah pejabat negara apakah tentara duluan ya kami memang pernah merekomendasikan nomor satu udah pasti frontliner ya apakah itu di bidang kesehatan ataupun di bidang keamanan ketertiban tapi yang berikutnya siapa apakah mereka yang memang vulnerable berisiko kemudian yang ketiga yang berisiko tinggi karena pekerjaannya dan yang keempat baru mereka-mereka yang memastikan bahwa negara ini berjalan dengan baik nah itu pun gak selesai-selesai pembicaranya jadi kalau nanti vaksin ada nah mungkin kita mesti bikin kayak begini lagi diskusinya adalah siapa yang siapa yang dulu siapa yang dulu sudah tahu gambaran topik diskusi nih Prof Amin ya tapi karena sampai sekarang juga pembicaraan itu belum belum selesai sudah dimulai tapi belum sudah mulai tapi belum tuntas kita baru sampai ke rekomendasi tapi itu kan Kempkes yang harus memutuskan karena kita kan ya kalau kita lihat negara tetangga barangkan di Singapur jumlahnya cuma berapa juta orang mungkin vaksinasi dalam waktu beberapa bulan selesai terlalu lama ya tapi untuk Indonesia kita misalnya 170 orang harus divaksinasi satu orang misalnya Mas Indra nomor satu saya nomor 170 juta mungkin saya baru lima tahun ke depan berkali pilihannya ya kalau kalau kita tidak punya kemandirian vaksin artinya kalau kita tergantung jatah kita kalau kita beli mungkin kita cuma di jatah seminggu satu juta dosis misalnya kita butuh 170 juta dosis ya berarti kan berapa tiga tahun tiga tahun baru selesai nah hal-hal itu yang juga belum selesai ya sampai sekarang ya ya jadi apakah kita mau artinya mengendalikan itu dengan di lapangan 3M tadi memastikan ataukah akan mempercepat vaksin ya kemanapun yang akan dipakai ya negara-negara lain melihat nih Indonesia kok belum punya langkah yang firm gitu ya oke alternatif dari dua alternatif itu aja belum belum bisa dilihat ini pertanyaan buat Pak Pandu selalu gitu kan kapan sih puncaknya tercapai kapan kemudian akan turun itu setiap kali diskusinya kayak gitu masih menuju puncak terus kayaknya dari awal kita di diskusi ya Pak Pandu ya pertanyaan kan begitu kapan puncaknya makanya saya gak nanya lagi sementara negara-negara lain sudah mencegah gelombang dua masuk ya salah satu yang dilakukan itu malesiran adalah itu mencegah itu tapi satu lagi Mas Indra ya artinya kita juga sebagai negara saya kira juga punya ya tadi resi punya kewajiban dan punya hak untuk mempertahankan kedaulutan kita kan tadi yang saya disingguh oleh Pak Pandu cuman sayangnya kita punya bukan sayangnya sih ini kelebihan juga kita punya pintu masuk itu 150 lebih ya kan nah itu juga gak mungkin kita tutup semuanya kan dan sekarang kalau kita tutup juga kita rugi juga sih karena pasti juga akan mempengaruhi ekonomi mungkin Pak Pandutan bisa nah itu dia itu yang sebenarnya ingin kita full up sebenarnya kalau dari pandangan Pak Ikhma ada benang merah yang coba saya rangkai tadi sebenarnya dari berbagai aspek intinya langkah-langkah yang serius dari pemerintah terkait apa namanya penanganan COVID-19 ini sayangnya begitu Pak Pandutan masih dianggap kurang gitu kalau kemudian dilihat atau dibandingkan dengan beberapa negara lain walaupun sebenarnya upaya yang kerja keras dilakukan terus oleh pemerintah tetapi seperti gugus tugas yang sifatnya ad hoc dan lain sebagainya yang digambarkan Pak Pandu tadi masih menggambarkan kita kurang begitu apa namanya ya lebih terorganisir sekedar ad hoc dan lain sebagainya kok lebih cenderung kepada gas untuk ekonominya mungkin Pak Pandutan bisa menjawab sekaligus kesimpulan kita terakhir Pak Pandutan ya saya ada di pada saat keputusan-keputusan itu diambil saya apa kadang-kadang menyaksikan sendiri gitu ya jadi yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pemerintah presiden telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh memperhatikan masukan dari berbagai pihak gitu dan hasilnya adalah seperti yang kita lihat sekarang dan kita juga sebetulnya tidak jelek-jelek amat gitu dari sisi apa ini Pak Pandutan karena kalau dari peningkatan kasus hari ke hari beberapa waktu terakhir ini bahkan ada yang sampai 3.000 dalam satu hari harus melihat realita bahwa kehidupan juga harus tetap berjalan gitu kita bisa kunci kunci aktivitas tidak boleh lockdown dan sebagainya tapi bagaimana dengan kelangsungan hidup sehari-hari dari masyarakat kita yang memang mengandalkan hidupnya dari katakanlah upah harian itu bagaimana menangani itu gitu tetapi yang ingin saya maaf Pak Pandutan saya potong sedikit saja karena kalau supaya apa yang disampaikan Pak Pandutan itu juga terjawab tuntas ya menurut saya dari sisi konstitusi adalah melindungi sekena bangsa baru mensejahterakan itu di selanjutnya dalam konteks pandemi seperti sekarang ini apakah prioritasnya apakah tidak lebih baik misalnya fokus total di kesehatan itu menurut Pak Pandu pertanyaan dari Pak Pandu kira-kira gimana saya setuju di tataran di tataran konstitusional saya setuju tetapi kan pada saat diimplementasikan ini racikannya itu seperti apa itu yang yang didiskusikan dengan semua elemen yang kedua adalah ini adalah persoalan kita semua jadi pemerintah tentunya juga mengambil kebijakan mendengarkan kemudian memenuskan apa yang dianggap terbaik tetapi pada saat diimplementasikan kan semua semua terlibat dan persoalan itu adalah persoalan kita semua gitu jadi saya juga beberapa kali ke lapangan dan melihat bahwa ada kesulitan memang ada kesulitan misalnya pada saat mengingatkan bahwa itu kita masih resikonya tinggi mengingatkan untuk memakai masker ada cukup ada yang melakukan resistensi juga jadi ini persoalan kita semua gitu jadi tapi yang saya lihat bahwa pemerintah telah bekerja dengan sangat keras oke baiklah kurang lebih mungkin apa yang terjadi atau kebijakan yang dilakukan oleh Malaysia ini lebih baik kita jadikan momentum bersama bagaimana seharusnya negara juga hadir betul-betul maksimal untuk memproteksi warga negaranya begitu ya dan memperbaiki kita Indonesia secara internal bahwa memang harus lebih serius untuk menjaga agar COVID-19 ini juga bisa tertangani jauh lebih baik dari apa yang sudah dilakukan sekarang tapi terima kasih atas waktunya Pak Amin Pak Pandu Pak Panutan juga Prof. Hikmanto Juwana atas diskusi yang memang tentu kita akan membutuhkan diskusi-diskusi selanjutnya terkait dengan hal ini terima kasih Assalamualaikum Selamat siang Waalaikumsalam Selamat siang ya itulah diskusi crosscheck untuk akhir pekan kali ini terima kasih sudah menonton crosscheck medcom.id saya Indra Molona sampai jumpa selamat menikmati